Halo selamat pagi Saya undang teman-teman yang lain ya karena ini di unlisted Oke selamat pagi dan kalian ada berada di Artful Money Art and Design Channel Kali ini pertemuan sekarang tuh kita bakal praktek dan gimana caranya memakai cat poster Disini ada do's and don'ts ya dan tadi saya sudah berusaha praktek Disini hasilnya kita bisa lihat pagi Arya Udah kerjain UTSnya belum pagi Dan perlu diketahui ini sekarang saya juga sambil mengajar di mahasiswa saya Yaitu di pendidikan seni rupa UPI ya di Bandung Oke saya mau kasih lihat Tadi saya udah ngerjain ini Nah kita berusaha untuk kejar, menyelesaikan, membuat praktek ini ya Poster color ya Poster color yang bikin untuk jadi kayak gini Lingkaran warna Lingkaran warna Jadi disini nanti kita latihan primary, secondary, dan tertiary Oke Arya progresnya 50% Aku lagi sakit cepet sembuh Arya Ada yang sakit juga ya kemarin ada yang operasi kaki Siapa tuh? Saya lupa namanya cepet sembuh juga buat yang lain Nanti kalau emang bermasalah banget gampang kita komunikasi lagi di grup Untuk ini ya Masalahnya apa Nanti kita bisa sharing Oke saya mau kasih tips yang paling pertama Yang mesti kalian siapin nih biar kalian tuh kerjanya tertip dan rapih ya Jadi kalau kalian mengaduk cat Usahakan warna Kuasnya tuh beda Nih kayak gini Aku udah kasih pake kuas yang warna biru Beda lagi pake kuas yang untuk warna gradasi hijau Terus Buat yang merah ini kuasnya Jadi pake beda-beda kuas Jangan kamu mengaduk atau menggunakan kuas tuh pake kuas yang sama Terus diusahakan juga Kalian itu Apa? Kalau mau ngambil cat dari si tempat posternya itu tuh Pake kayak gini Kalau aku biasanya Nih pake kayak gini nih Sedotan kayak gini Sedotannya digunting gitu Dibentuk kayak sendok-sendokan Kayak main anjangan-anjangan waktu kecil ya gak sih? Nah Ibu rapi banget gak berantakan kayak Alvi Aku kasih tau caranya ya biar gak berantakan Salah satu tipsnya itu pokoknya Kuasnya harus bergantian Nah Untuk ngambil catnya sendiri Dari si cat si botolnya Jangan sampai kamu pake kuas adukan Jadi misalnya udah ngaduk yang biru agak keunguan Kamu ambil lagi ke botol yang ungu Nah itu ke botol yang ungu itu kan gak mungkin Nanti udah deh ini kacau semuanya Satu isi botol ini warnanya jadi kacau Jadi selalu biasakan kalian tuh pake Ini aku pake pengambil yang warna biru Pake pengambil warna biru khusus Kamu bikin dari sedotan gitu Kayak jaman SD main anjangan-anjangan ya Pake sedotan digunting Nah ini yang tadi Aku udah bikin gradasi hijau kayak gitu Nah jadinya Biasanya aku coba aduk dulu Sampai warna yang mendekat itu Dengan si adukan si sedotan ini Kayak gitu Nah ini tadi udah berhasil bikin Dari giveaway kuas Sangat estetik Apanya yang estetik nih Belum jadi Semangat banget adit Nanti aku kasih tau kalo absen ya Semuanya yang lain Selamat pagi Giveaway kuas Bisa ya nanti ya Kalo yang paling rajin Aku kasih satu set kuas murahan Iya painting ini siapa ya Oh Abdurrahman Hakim Oke Pake sedotan ya Iya aku Pake sedotan ditompahin aja Oh ya gak apa-apa sih Cuma Jadinya cepet abis ya Dan Kayak kamu susah Cara apa ya Susah menakar Kalo pake sedotan kayak setetes-setetes gitu Biar irit kan Aku ibu-ibu Jadi ngirit Itu sedotannya gak disedot Enggak ya Kalo gak punya anak kecil Jadi fungsinya bukan sedotan dong ya Adukan Bikin orange yang cerah Kemarin Suci campur merah sama kuning Orangnya jelek Oke Semoga hari ini kita bisa Itu ya Kuasnya yang mahal Situ deh Gue juga mau ya Oke Kita lanjut lagi ya Winsor giveaway-nya Kali deh Aku punya Winsor Juga cuma berapa biji Karena Ingat gak yang kata aku bilang ya Merk yang paling hebat adalah Merk kokot Oke Merk ciptaan Tuhan ya Oke Sekarang ini Aku mau praktek Yang paling susah dulu Gradesinya yaitu Warna Biru Ke merah Ini udah ada merah Dasar Sama biru dasar Terus tadi udah mulai Nyobain Biru yang agak Keunguan Biru yang agak Keunguan Semoga kita akan Bisa mencapai Biru yang Ungu yang bener ya Ungu bener Ada ya Ungu yang salah Ada Salah kaprah Salah sasaran Kan banyak yang kayak gitu ya Oke Gak tau nih Kelihatan apa gak Kelihatan ya Semoga Nah disini kan tadi Aku udah bikin Biru yang agak Keunguan Jadi yang ini Yang ini Warna saturasinya Jadi berubah ya Nah biru agak Keunguan ini Nah caranya Kalau udah warnanya gelap Kayak gini Gak mungkin Kamu terus-terusan Nambahin warna merah ya Secara Pembagian dari jurusan Kan cuma satu botol Nah Jadi caranya Kamu pindahin ke Tempat yang lain Biru yang agak Keunguan ya Biar dia cepat Nyata warnanya Nah udah gitu Kita tambahin Warna merah disini nih Fungsinya sedotan Bisa ditetes-tetes Sesuai dengan Tangisan kehidupan ya Jumlahnya itu ya Nah ini dikira-kira aja Kalau kita mau bikin Sempurna ungu Walaupun kata saya Pakai chat washer Sempurna ungu Itu gak mungkin ya Gak mungkin tercapai Karena dia bakal Jadi agak beladus Karena saya pakai Cobalt blue disini Kalau mau ungunya bagus tuh Harusnya pakai Prussian blue Oke Aku ambil Adukan ungu Disini Nah ini kita aduk dulu Ujung kuas Asal ujung kuasnya Memang warna Warna aslinya ya Jadi kalau Warna kuasnya Apa Warna kuasnya Itu udah warna Yang lain Atau merahnya Atau misalnya Bukan merah Merah asli Jadinya Takutnya agak Kecampur Jadi terkontaminasi Satu botolnya Kan rugi ya Jadi kalian makin susah Bukannya belajar Malah Merusak gitu Atau pakai Ujung kuas yang bersih Kalau aku lebih suka pakai Kan biasanya Ditumpahin gitu Nanti diambilnya itu Pakai Belakang kuas Justru ujung kuas yang ini ya Jangan ujung kuas yang ada Bulunya Boleh sih Kalau kayak gitu Nabilah Kayaknya kita Sama ya Mirip-mirip Aku juga dulu gitu Pakai belakang kuas Catnya kering Nggak bisa ditetes Oh Kalau catnya kering Jadi begitu dibuka Diaduk Sama ininya Nah ini yang putih Saya juga agak kering nih Jadi kayak Nggak gerak gitu kan Diaduklah dulu Sebelum dikasih air Atau apa tuh Diaduk sama Sedotan Nah Masih agak terlalu kental sih Tapi jangan pernah Kalian kasih air Di sininya ya Karena takdirnya Bukan begitu Di dalam botol tuh Nggak Sama kalau dia kering Sebelum dipake Diaduk Kayak gini Gitu guys Kayak ini Belum berubah Harus ditambahin Merah Darah Hasil kerja Keras ya Ditumpahkan Darahnya disini Komposisi cat Aku sering Kebanyakan Ujung-ujungnya Kebuang Kayaknya itu Problem semua orang ya Nah Makanya Ini Aku ngerjainnya Di tempat es Es batu Yang bisa ditutup Nih Bisa ditutup Kayak gini Nanti Kalau udah ditutup Itu bisa dilapisin Sama Lap Lap Biasa Lap kain Atau kain Apapun Yang lembab Kainnya Jadi nanti Minggu depan Ada tugas Apalagi tuh Karena dia Berbahan Dasar air Bisa di Reactivated Bisa dipake ulang Diaktifasi lagi Sama Air Cuma Itu kamu harus punya Feeling yang bener Nggak sih Airnya setetes Banget Pake tangan Ditetesinnya Jangan ini Minta link Shopee Untung Minta link Shopee Coba kalian Ini Jangan pake Yang ibu kos Komoknya Nanti ditanya Dosennya siapa Please Gitu ya Ini kayaknya Agak terlalu merah Atau udah ungu ya Harusnya sih Nah Kalo kayak ragu-ragu gitu Dicoba dulu Di ujungnya Guys Terus aku lupa Orang birunya Dimana Ini Nah Tips yang lain adalah Kalian tuh harus selalu Punya gini ya Ada Ada Air yang khusus Untuk nambahin Di cat Campuran cat kamu Dan ada air yang memang Buat nyuci kuas Jangan digabung Jadi jangan pernah Kayak kamu Mencampur Cat poster Warna ungu Dipake Tambahin air Kalo kurang air Itu pake air Warna hijau Gitu Itu udah kayak Kesalahan Dosa Dosa fatal Nanti kamu Masuk neraka Jahanan Tingkat ketujuh Kan sedih ya Kalo kayak gitu Udah didoain Bapak ibu Tapi masuk neraka Kan sedih Oke Kita aduk Ini Nah Masih ragu-ragu nih Ini bener ungunya Apa gimana Wadah cuci kuas Gitu Mahal Oke ya bu Saya ya Mah Pake gelas Oh iya Ya tuh Matak Nah Kalo mau Yang murah juga Pake ini Ini Saya pake yang mahal Udah kerja Waktu dulu Pake aqua Tapi aquanya Biar gak ketodel Biar gak cepet gerak Ini kan kelebihan Itu dia mahal Karena Dia gak gerak Gak gerak Gitu Kalo ketodel Jadi gak takut Jatuh Nah Pake double tip Di bawahnya Tau double tip Yang agak tebal Nah Jika nama Udah mendekati Ungu Nah Udah gitu Kita lihat lagi Disini Aku mundurin lagi Tip selanjutnya Adalah Kamu kalo mau Menorehkan cat Ini aku Ngecatnya di Cat sticker ya Eh Di kertas sticker Ambil catnya tuh Jangan ragu-ragu Sebanyak-banyaknya Kamu Ambil cat Nah Kayak gini Langsung aja Hajar Yang warna Ungu ini Agak tricky Karena Begitu kering Warnanya beda Cat poster itu Kalo kering Warnanya lebih light Daripada Yang masih basah Lebih terang Kalo Guash Warnanya Jadi lebih gelap Akrilik juga Lebih gelap Kayak gitu Ditunggu kering Selama Nunggu kering Ini masuk nih Ke ungu Kamu masuk ya Anggap aja cocok Lagi light Harus Meh jiga Jiganunya Nah Oke Ungu Nah yang paling penting lagi Kalo bikin gradasi itu Apa Usahakan tangga gradasinya Itu kayak Kamu bener naik tangga Doreminya Doreminya Gitu ya Jangan Naik tangganya tuh Kayak langkahnya Di lewat-lewat Ngerti gak sih Ngomong naon Si ibu teh Jadi gini nih Misalnya ya Kamu bikin Gradasi Itu akan lebih baik Gini Tangganya tuh Konstan Naiknya konstan Jangan yang begini Naik tangganya nih Kecil-kecil Dempetan Terus tiba-tiba Tinggi Kecil Tinggi Kecil Tinggi Nah gak jelas Kelihatan gak Ih apaan ini Gak gitu dong ya Gini posisinya Nah Harus yang konstan yang gini Jangan yang Mencong-mencong kayak gini Jadi biarin jauh-jauh Tapi dia Naiknya konstan Kayak gitu Nah Tips lainnya Yang warna ungu Ini kan paling susah Balik lagi nih Ke adukan ungu Ungu gila namanya Aku nyebutnya ungu gila Karena ungu di cat poster Warnanya jadi gila Nah ini kan merahnya Udah aku pakein Di cat disininya ya Di kertasnya Jadi aku mau pake merah ini aja Nah sekarang gantian Yang tadi Ungu itu Bukan ditambahin merah Tapi si ungunya Yang nyamperin merah Kayak gini Kita aduk dua tetes dulu Karena dia harus deket merah Ya Kayak gini Diaduk dulu Sambil dirasain ya Mata kamu Berpikir Merasa Dan bertindak gitu Ini kira-kira Udah pas belum Gitu Kalau kata aku sih Kurang satu tetes lagi Oke Iya Jadi pas basah Beda Warnanya Dengan pas kering Malah mirip Yes Nah jadi ada baiknya Kamu tuh nyobain di ujung Di ujung kertas tuh Ditoreh Terus di hair dryer Entah di apa Tunggu kering gitu ya Harus agak sabar sih emang Pokoknya kalau mau cari jodoh yang penyabar tuh Cari anak seni rupa Ya gak sih Dari semester pertama aja udah teruji Duh aku berdosa Nyampurin air yang bekas Celupin kuas Rasain Eza Tunggu musik dari resok Aku gak bisa Nyetelnya gimana Nah itu bu saya pernah bahasa Oke udah ya Ungu gila Ananda bunga Sabrina Hadir Nah kayak gitu ya Ini Aku gak tau Kenapa warnanya jadi kayak agak coklat Why Does the sun Sedih Kalau udah kayak gini teh Mau ngelanjutin hidup Astagfirullahaladzim Suka lebay Lebayatun Kata anak aku mah Nah ini kan kayaknya udah agak kental ya Nah ini baru ini adalah kenakalan sedikit Saya suka netesin air itu pakai tangan Gini Terus Biar kayak cuma bener-bener satu tetes Gak dari kuas Gak dari apa Tapi dari tangan yang bersih Dan suci Pede banget Oke Nah Ini terlalu tebal sih Kalau buat nyobain Bentar 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 Kita cobain Mundur lagi Ini ya Ini yang tadi ungu Aku juga belum yakin Nah ungu sama merah ini Kayaknya terlalu deket ya Sama merahnya Gak di tengahnya nih Lihat ya Masih agak kemerah Berarti dia kurang Minta ungu lagi dikit Kita ketesin ungu Disini Udah ada yang coba Bikin ungu belum Kemarin Siapa yang bikin ungu Dan kita aduknya Pakai si ungu ini Cobainnya Ya itu mah Arya Sabar sama bodoh itu Beda tipis ya Emang ya Kalau udah diselingkuhin Tinggalin aja Ngapain Sabar ya Arya Imit amit ya Jangan gitu Oke ini Alvi Udah sampai mana Alvi kemarin warna apa Bikinnya Siapa yang bikin warna Ungu Nah jadi Kalau kamu ngaduk Pakai kuas Itu harus kayak Didedet-dedetin Karena biasanya warna Yang sebelumnya itu Ada di pangkal kuas Jadi diteken Sampai ke pangkalnya juga Gitu Jangan sampai Nggak ratanya Pas lagi kamu lagi Ngaplikasiin warnanya Gitu Ya guys Kita cobain Nah oke Sih kelihatan dari sini Mau oke Nggak tau ya Pas udah kering Taunya Zong Kita cobain di sini Nah ini langsung Ajar-ajar beleh Kurang banyak Nah ini gimana Caranya numpuk Ini Ditebelin Tapi jangan digosok Kan tadi ada warna lain ya Jangan diteken Tapi langsung timpa tebel aja Gitu Oke Jadi deh ini Si ungu Ungu apa tadi namanya Lupa Aku tak asal sebut Arfina Weh Bikin ungu Hebat ya Itu Ungunya udah ini Udah Paling susah Tapi dicampur putih Warna ungunya Jadi menyedihkan Iya kan aku udah bilang Kalau kayak pengen cerah Jangan campur putih Dan sebenarnya Jangan pakai ini sih Jangan pakai Cobalt blue Kalau mau ungunya bagus Pakai Prussian blue Ini juga bikin ungu Coba lihat ya Nanti Ungu ini Yes Yesana Eca bikin ungu Yes Burhanuddin Bu Kalau si Alfima Malah bikin nyaman Asik Ungu gila Ya namanya Ungu gila Udah cukup gila nih ya Coba kita lihat Hasilnya Nah Ini gradasinya Jadi langkahnya Langkah-langkah Panjang ya Berarti yang ini Masih agak kedeketan nih Sebenarnya Harus dicari lagi Karena yang ini Langkah kesini panjang Tapi udah Jangan terlalu Apa Judging dulu ya Karena Ini masih ada yang Basah Jadi kita harus Lihat dari semua range ini Mana yang Butuh di Perbaiki Kayak gitu Nah ibu chat poster Bedanya sama guas Mereka sama-sama Dari air Nah guasnya Kalau yang ini mah Sebetulnya Kalau aku sih Pernah nyoba yang guas Yang Merak apa tuh Lupa yang di tube Sama aja loh Mirip Bener-bener sama Cuman yang agak beda Yang merek Kimi ya Yes Nggak di endorse Please endorse me Gitu Yang Kimi itu Agak jelly Konsistensinya Jadi Dia kayak lebih Agak lebih tipis Tapi prinsipnya Menurut aku sih sama Yang agak jauh Justru akrilik Arvina Pengen dicerahin Ungunya Iya jadi coklat Untuk chat poster Kalau pengen ungu bener Itu pake prusian blue Udah Nggak akan salah Oh burhan sama Burhan sama alvi Bikin nyaman katanya Ya alvi Fusion blue Bukan Fusion Prusian Prusian P-R-U-S-S-I-A-N Prusian Ya gitu Nabilah Ya yang jelly guas itu Jadi dia kayak Lebih Apa ya Jangan terlalu pake Banyak air Yang himi itu Tapi aku juga masih Belum terlalu Ini ya Terlalu Bener sih Karena Nggak Kan himi Trendnya baru sekarang Jadi belum Yang sampe Hatam Pake Pake guas mah Kalo Chat poster Udah sampe hatam Karena anak tekstil Di ITB itu Sampai lulus Berteman sama chat poster Bikinin motif Nah dipeletekin ya Ruhiatman ya Akriliknya ya Satisfying Kalo di ini mah Oke Bikin oranye Yang terang Kita coba ya Oranye terang Seterang apa nih Masa depan Masa depan Batur Ini tinggal Gradasi yang warna Merah sama oranye Nah ini aku lagi Nyuci kuas ya Nyuci kuas tuh kan Suka sisanya gini nih ya Nih Baiknya tuh Yang ada di pangkal Nggak Ini dong Nggak Nah Yang ada di pangkal itu Area pangkal Kuas itu Baiknya sih dicuci Di Air mengalir Di keran Di bawah ke keran Karena Apa Kalo nyuci kuas itu Harus Bener-bener sampe bersih Dan aku tuh biar kayak Lebih hemat Tisu teh ya Kan aku ceritanya So cinta bumi gitu Pake kayak gini nih Sponge yang nyerap air Buat Kalo kita abis nyuci kuas Ini aku cuci-cuciin dulu ya Nih asal Rujit Liatnya teh Nah kan di gini-gini Cuci kuas ya Nanti ini Selesai live Aku pasti langsung cuci Di air mengalir Karena yang di pangkal-pangkalnya itu Harus Dicuci di air mengalir Biar Kuas kalian teh awet Nah setelahnya itu kan Kadang-kadang Udah dipake nih Minggu depan Dipake ulang Pas kalian Pake kuasnya Buat ngaduk cat Yang kering-kering Di pangkalnya ini Teh Berudu lagi Kalo kena air gitu Kan sebel ya Kalo gitu Teh jadi sebel gitu Nah jadi aku yang merah Oranye Kita bikin oranye Kita coba bikin oranye Aku agak lupa bikin oranye Teh Merah ini Merah yang agak orange dulu ya Ini merahnya Agak banyak Gak apa-apa Sponj apa namanya Sponj apa ya Sponj cuci Buat cuci piring Sebenernya mah Spongebob Namanya Spongebob Coba tanya ke Mister Kreb ya Sponjnya tuh agak kuat loh Buat cuci piring Aku lupa Ada di Gria Mau link Shopee nya Ada di Gria Ya kalo yang neon-neon itu Tips aku pake warna neon itu Kayaknya gak berpengaruh Dalam chat poster Karena chat poster tuh Kayak warna pelakat Ngaruhnya cuma di chat air Atau di akrilik Di guas Belum pernah coba Untuk naikin saturasi Sekarang merah yang agak orange Dulu Ya jalan Biar dia nguriling gitu Kuriling Aku belum bikin Sedotan warna kuningnya guys Kita bikin dari ini gitu Oh ini ada Sisa Kita Kita kasih lihat ya Sambil kasih lihat Aku lupa Menaruh gunting dimana Kalau gak yang hijau aja Kita cuci ya Warnanya kayak sponge Coba beli Ntar ya Siapa tau dikasih burger Burger sama Mr. Krab Mr. Krab kan bukannya pelit ya Gara-gara cat akrilik Dari kemarin Pake air panas Gak lemes Lemes bu Harus digimanain Maksudnya gak lemes gimana sih Apanya yang pake Oh kuasnya Kamu pake Cat akrilik Ya Kuasnya bukan Warnanya kayak sponge Apa lagi sakit Kita coba ya Aku jadi tertantang Nah ini ya Lihat nih Si kuningnya tuh Udah mulai agak Gak Tuh Gak Gak nge-glare ya Jadi dia mulai agak kering Nah Biar dia awet Diaduk dulu jadinya Jadi si emulsifier Atau pelembab yang di Apa Yang pelembab yang ada di Botolnya tuh Keaduk dulu Gitu Kita campurin deh Kita pindah lagi Kesini Geser-geser Geser-geser Geser Kita bikin Yellow orange dulu Eh Bukan nih Red orange Maksudnya ya Red orange Red orange Oke Jangan lupa Kalo lagi ngaduk-ngaduk Tadi tutup Biar gak rusak Ini Let's Kurang Ini ya Kurang Kita Tambahin air ya Kita tesin Pake tangan Oke Masih merah ya Kurang kuning Berbuih Apanya yang berbuih Si Cuci cat minyak Waduh Aku tuh jarang Pake cat minyak Karena bukan Anak lukis Pake itu ya Kalo gak salah Pake terpentin ya Atau pake apa Boleh nanya nanti Ke dosen lukisnya Tuh nanti Pake bensin bisa Serius Juniara Pake bensin Kalo gak saya Pake murni Terpentin yang Paling bagus tuh Teras disunutnya Teras disunut Maksudnya Bikin hijau telur asin Waduh Tosca ya Udah ada nih Bibitnya Oke Kita coba Kenapa sih Kok bisa kering gitu Juni Catnya Jangan di ini Atau Jangan dimakan Bentar ya Aku tuh lagi nyuci kuas Ini Di belakang Karena Pantang bagi saya Untuk Merendam kuas Pokoknya jangan pernah Apalagi kalo kuas murahan Merendam pada adukannya Pada adukannya Kuas sih Jadi Jangan direndam di air Cucian ini Jadi gak pernah Jangan pernah Kalian gini nih Ya Ngerendam kuas Di dalam ini Kan ini Si kuasnya Dari kayu Dan kayak Cuma dijepit gitu aja Nah bahan kayu itu Gak sekuat Hati kita Jadi Kalo direndam gitu Nanti dia Kuasnya tuh belah Kalo direndam air Nah nantinya longgar Lama-lama Kayak gitu Beda sama Hatinya Alfi Kita Campur kuning lagi Dikit Setetes Setetes Yang Setetes gendut ya Namanya Oke kita Diketin lagi Jangan lupa airnya Kalo udah 16 cap Masih harus Kasih kuning Sama Sepetes gendut Miselar Gimana Gak sekuat hati Kecuali Kuasnya yang Bagusan Kayak Windsor Itu Si kuasnya tuh Dilapis Dengan Lapisan khusus Jadinya Dia kuat Sekuat Setegar Hati Alfi Ibu aku pernah Rendam kuas seharian Terus Si kuasnya Malah bengkok Nah kan Kayak Otak kamu Bengkok Kuas saya Direndam di air Satu minggu Ngapain Atau seminggu Astagfirullah Tirisun Eh Tanah kuasa Belah Oh round brush Gak ngefray Ya itu Tadi Jangan pernah Direndam Oh Biar gak ngefray Juga Tipsnya adalah Kalo saya Beli ini Beli penyimpan Kuas Penyimpan kuas Kosmetik Nih Neng Jadi dibediriin Semuanya Kayak gitu Atau kayak Taruh di gini nih Tempat Pencil case gitu Jadi Apa Selalu berdiri Jadi ini kuas-kuas Aku itu Adalah Kuas-kuas yang Sudah saya miliki Sejak kuliah Gak pernah ganti Selain orang yang ngirit Kayak gak bisa Move on gitu loh Kalo udah Sayang sama satu Eh Gak bisa Aku berpaling Anaknya Setia gitu Nungguin Walaupun Yang ditungguin Itu gitu Ternyata Jual curhat Ini susah ya Bener ini orangnya Gusti Aku pikir Ungu yang susah Jadi pengen ketawa Nunggu red orange aja Geningan What's wrong Apa yang terjadi Dulu mah Merah ke Kuning Kayak paling gampang Tapi itu mungkin Masa lalu Atau hanya Pikiran aku aja Oke Gimana ini teh Jadi gimana tuh Kayak belum jadi Jadi oke Sambil nunggu Kalian boleh input ini ya Langsung input Nama lengkap Silahkan Isi absen Sekarang Ini udah Akhirnya Dia mencapai red orange Kita mundurin Untuk ambil si red orange nya Seperti tadi ya Langsung hajar Ambil banyak Wah bener nih Warnanya gak terlalu ini ya Jadi belel ya Gak nyata Memang kalau warna chat poster tuh Kekurangannya adalah Dia jadi ashy ya Efeknya tuh ashy Apa Jadinya Warnanya tuh agak Semi-semi Ada Kalau udah kering tuh Ada ashy gitu Kayak ada lapisan Apa Lapisan debu gitu Agak beladus Nah mungkin itu ya Jadi kalau secara tekstur Bedanya sama guas itu Secara tekstur sama Dicampur air sama Cuma Kalau chat poster Selesainya tuh Jadi ashy Kalau guas Selesainya tuh Sangat bright Bener-bener Nyata Gak usah pake nim Kerajinan Aku pusing sama nim Kalian tuh gak nyusun Nama lengkap aja Oke kita Sambil ngelanjutin Bikin warna oranye ya Oranye bener Nah tips yang tadi lagi Jadi biar oranye nya cerah Jangan yang merahnya Yang didatengin kuning Tapi diketemuin gitu Udah mulai pusing gak sih Ini nempatin Udah gak sesuai Nah ini Si red oranye nya Dimana ini kekuatan jempol kalian Teruji gak disini Oke ini red oranye Tambahin kuning lagi Untuk semoga ya Semoga Like please Jadi orange Please Yang bagus Nah itu kita bisa Lihat ya Kalian Nah itu merahnya Segini nih Kuningnya juga Kurang lebih Fifty-fifty Jadinya Jadi jangan Kuningnya Ngedatengin kesini Tapi mereka ketemu Di tengah Kayak kamu sama pacar Gitu loh Kalo diskusi Punya beda Pendapat tuh Harus ketemu di tengah Jangan Ngejar-ngejar Ya gak mungkin Nahun sih Gitu ya Kita lihat lagi Ini pake adukan yang tadi Juga gak apa-apa Hits lupa Airnya dikit Gak tau nih yang lain Apa bener apa enggak Tapi aku selalu Nambahin air Pake Selalu nambahin air Pake tangan Oke Kita aduk Oh my god Orangnya jelek Bener kata Alfie Tadi yang nanya Alfie ya Gak punya pacar Sedih Maaf ya Jadi gak relate dong Aduh riat Ini asas sedihnya Oh suci Ya suci nih ya Bener kata kamu Orangnya jadinya gak cerah Kayak gini Orangnya Gak banget ya Gitu Apa Amin Pengen benghar Biar kebeli cat Windsor Amin Mau tanya Kalau misalnya Cat poster Rahmi nih ya Belum terlalu kering Masih bisa dibasahin lagi Biar Biar apa tadi Biar cair lagi Lebih bagus Ditambah minyak Pakai air aja Jangan pakai minyak Jadi ini kan nanti disimpan Ditutup nih Tempat esnya Buat kalian berkarya lagi Entah apa gitu kan Kalau mau direaktifasi Pakai air Tapi dikit aja Kayak tadi Kayak tadi aku lakukan Jadi bener-bener Apa Pakai tangan gitu Ditetesin I don't know If that Tips working or not Ya Tapi Biasanya gitu Itu adalah ilmu irit Dari Ibu Moni ya Kalau tips irit mah Gampang Kita lihat nih Oranya Susah Ntar Undur lagi Sekarang praktek Oranya Kayak gini Oranya emang agak Turun ya Tondam Ini suci Warna Oranya Cukuplah Daripada Lumayan Daripada Lumanyun Eh kelihatan gak Nengsel Ternyata Ini segini Oranya yang pas Suci Gimana Kayak orang kunyit Yes Kayak orang kunyit Semoga kita semua Kayak ya Bisa beli Windsor Bikin Bikin apa Iya Ini tuh es Es balok Es balok Es batu Cetakan es batu Nyampurin Hitam Sama putih Plus merah Kalau emas Gak bisa Itu secara kimiawi Gak bisa Secara fisik Kita bikin Warna emas Hejok kuda Hejok kuda Aku pun Pakai orange Oke Sekarang dari orange Ini Kita mau Ke kuning Kuning orange Langsung aja lah Hajar kesini Aku punya feeling Ini udah Kuning orange Bentar ya Pindahin lagi Kameranya Sini Masih sedikit Kurang kuning Dikit Lagi Oke Cetakan es batunya Jelek Gak serapet itu Oh iya Udah beli Beli dimana Ilma Hitam Dicampur hitam Nambah hitam Lagi Enggak bu Ngana pikir Suka lucu Ini mau ke kuning Kita lari ke kuning Masih kurang kuning Carinya dimana Gak pernah menemukannya Gak pernah menemukannya Oke Lihatnya udah Kayak gini nih Biar tangan selalu bersih Itu adalah Menyediakan Tisu basah Orangnya Dia ingin jelasin Yang lainnya Tapi semoga kan ini Biasanya Makin kering Makin cerah Harusnya sih Dia dempet Sama kuningnya Jadinya aja bagus Oke Wih Geser Wow Oke Ini dia Jadinya Aku cuci dulu Sebentar Cuci asal dulu Pokoknya jangan Ngerendam kuas Di cuciannya Nih ya Sekarang kita bikin Kita lihat Jadinya Bener gak nih Si ini puterannya ya Kita susun Warnanya Kita susun Nah udah jadi Akhirnya dong Jadi lingkaran warna Beneran Yeay Aku tuh tadinya Mau bikin lingkaran warna Kecil gitu Tapi gak punya jangka Guys Sedih gak sih Oke Kayak gini Ini jadinya Jadinya Jadi lingkaran warna Lingkaran warnanya Sudah ada dari primernya Itu kuning Biru Sama merah Terus Ada yang Secondary Ini gimana ya Cara megangnya Kayak gini ya Bentar Ini kuning Yang warna primernya Kuning Biru Sama merah Terus Terus yang warna Secondary nya itu Hijau Hijau Orangnya Ungu Ya Warna secondary nya itu Terus yang sisa-sisanya itu Adalah si Terteri nya ya Terteri nya itu Kayak Kayak gini Ya Ini blue Blue Violet Ini violet Terus ini red Violet Ini red Terus ini red Orange Orange Terus yellow Orange Yellow Yellow Green Nah ini masih Yang kejauhan tadi ya Yellow Yellow Green Terus Green Eh ini blue Green 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 aslinya Sorry yang ini ya Kayak gitu Sudah jadi nih Nih saya mau kasih tips lagi nih Berarti kan ini kayak gini Kita lihat nih Lingkaran warnanya kan ini Nah nanti kalian bikin lingkaran warna kayak gini Saya punya tips nih Warna yang cocok itu kan Warna yang analog ya Analog itu berarti yang berdekatan Kelompok warna analog Yang berdekatan ini sih Kayak gini Ini dari yellow ke blue Green sampai ke blue Itu boleh digradasi Warna-warna yang berdekatan Warna-warna yang berdekatan Warna-warna yang berdekatan Warna-warna ini bisa digradasi dan hasilnya bagus Itu namanya warna-warna analog Biasanya segini nih Empat-empat Gitu ya Dalam lingkaran warna Empat-empat Itu boleh banget digradasi Yang kalian gak boleh saling pertemukan Alias gak jodoh Dan jadi Warnanya tuh jadi abu Warna jadi abu itu warna yang ada di seberangnya Nih berarti kalau lingkaran kayak gini Yellow itu seberangnya sama si violet Nih yellow sama violet Mereka kalau dalam satu kelompok itu disebutnya warna komplementer Warna komplementer Ini ada di ungu sama kuning Warna komplementer Kalau dipaduin ungu dan komplementer bagus Tapi kalau digabung Dicampur Dia bakal jadi abu Dan abunya Kalau dicat poster kurang bagus Tapi kalau kalian mau bikin abu yang vibrant Itu warna komplementer dicampur Mau cari warna abu yang bagus Itu bisa dicat air Jadi saya suka misalnya Lagi gambar warna kehijauan gitu ya Daun-daun hijau Warna gelapnya itu saya ambilnya Bukan dari warna coklat atau dari hitam Yang diencerin Tapi biar dia Warnanya vibrant itu Ambil dari hijau Sama merah Dicampur Nah nanti dia menghasilkan warna abu Atau warna value yang Vibrant gitu loh Yang punya Yang hidup abunya Jadi bukan warna gelap yang mati Kayak gitu Ya Kita Lihat dulu Komennya Ini udah Komen udah panjang banget ya Kasih bin sorok sama koin dari upi Amin Tetep hitam Jadi bodas kolot Putih tua ya Putih tua sama hitam muda Ibu tidak go green yang bagian mana Astaga sedih Aku lebih biasa tangan jadi palet Ih sedih banget Nah aku mau ngecat Pakai cat poster Suka kayak bertumpuk gitu Supaya mulus Nah kalo mau bertumpuk Itu si tumpukan keduanya itu harus ngambang Misalnya nih ijo nih ya Kamu mau ada ijo nya Gak terlalu pekat nih disini Nah ijo nya tuh ambil tebel banget Tapi ngambang Ambil yang tebel Ngambang gini nah Kelihatan gak Kayak gitu Oh itu gak ngambang Ini mana Kayak gitu Ngambang Permukanya diratain Tapi jangan sampai ke dasarnya Gitu Permukanya diratain Jangan ke dasarnya ya Itu kalo cara numpuk chat poster Minjem ke Pak Esa Minjem apa Oh Alfie Nanti salamin ke Pak Esa Bismillah Nabilah Bismillah Nirmana gak revisi semua Amin Gak ada kan Kemarin tugas satu Gak ada yang revisi kan Pokoknya yang nilainya Di atas 70 Sama lah kayak SMA tuh KKM nya 70 Kalo yang ada 65 Kayaknya baik ngulang Tapi saya gak minta ngulang Udah biarin aja nanti Biar namanya juga tugas pertama ya Masih coba-coba Kayak gitu Jadi itu Ini hasilnya Warna lingkaran warnanya Ini teorinya Kita lihat Sama-sama Jadi jangan pernah kalian Mencampur Ih ya Allah Menibutut ya Oh aku tadi pake tisu basah Gak grow green ya Iya Ih sedih Tapi kan Mendingan pake tisu basah Biar cepet Ini aja Pokoknya jangan pernah kalian Pake warna yang bersebrangan Itu digabung Untuk cat poster Karena dia bakal abu-abu Mau liat gak abu-abunya Kayak apa Sebulk apa Ya Senista apa Mau liat gak Kita coba campurin ya Kalo dalam lingkaran warna Disini ada ungu Ungu sama Gak ada kuning Ungu sama red orange ini ya Yellow orange ya Kita campurin Gak tega Gak tega Gak tega Catnya sayang Red orange ya Harusnya yang ini Oh pake kuning ini aja Nah Kita liat ya Warna nya gak banget Tuh Langsung hitam aja gitu Abu-abu Dan abu-abunya teh Kalo kata sayaman Jadi yang ini Karena banyak kuning ya Nah Malah jadi rada hijau Tuh Warnanya gak jelas Ini karena kebanyakan kuning Nah ini Kalo udah warnanya kering juga Jadinya kurang bagus Warna ini teh Gitu Kalo komplementer Nah Warnanya beladu Senduk gitu loh Warna chat posternya tuh Senduk Kecuali memang Temanya senduk ya Nanti di akhir uas tuh Saya mau ngasih tema Jadi kalo kalian nyampur warna Harus ada temanya Misalnya temanya lagi jatuh cinta Lagi apa gitu kan Nih Warnanya liat Nah Kalo kata aku sih Ini bagus buat value ya Kalo kamu mau bikin bayangan Pas lagi ngelukis Biar warna Warna abu yang kita Warna gelap Atau warna abu yang kita Pake Itu lebih vibrant gitu Lebih Apa ya Lebih nyala Dan gak kayak warna toko Tau gak sih Warna kemasan Warna toko Jeninya standar kan Kalo ini kan abu-abunya gini nih Jadi agak Apa ya Ijo bukan Warna apa nih Nih Keliatan gak Jadi lebih terang sih ya Di video Nah Kayak gini nih Warna tepatnya Jadi menyedihkan Iya Jadi warnanya tuh kayak efek Senduk gitu Kalo ini mah SpongeBobnya lagi benjol Rahmi revisi Oh sayang Gak apa-apa ya Kalo yang revisi tuh berarti Lebih banyak belajar Daripada yang lain Kan yang lain belum tentu Latihan ulang Sama-sama Gitu ya Oke Ada yang mau ditanyain gak Tapi pas udah kering Lucu juga sih Kalo untuk value Dia warnanya lucu kok Enggak ini Nah Kayak gini nih warnanya Untuk value lucu Tapi untuk Gradasi gitu ya Kalo kalian kelompok warnanya vibrant Enggak deh Kayaknya Oke Ada pertanyaan lagi Yang senduh-senduh aja temanya Soalnya kan kita sedih rupa Bukan sedih rupa ya Iya bener Alfie bener banget Kayak warna pupi bayi Yang Iya bener banget Kayak pupi bayi Yang lagi makan Gitu ya Sayuran Aku pada kue Pak Burhan Ih Juni Sedih Burhan tuh jadi sama Alfie Alfie Salam dari Burhan Oke Kayaknya gitu aja ya guys Live session kita hari ini Semoga kalian Ngerti Dan bisa Praktekin ya Apalagi yang Do's and don'tsnya Karena Itu penting Dan jarang ada orang yang ngasih tau juga sih Do's and don'tsnya Kayak gitu Terus jangan lupa Ini beres Ini Kalian bakal cuci kuasnya Eh aku sih Aku bakal cuci kuasnya Di air mengalir Oke Coba Muka dulu Asik Gitu ya Sampai ketemu Uh Mami Oke Sampai ketemu lagi Minggu depan Terima kasih Udah bergabung Di channel saya Artful Money Art and Design Channel Bye Bye Salam dari Binjai Weh Burhan Ayo cepet nyatain Oke Ketemu lagi ya Nanti ya Dadah semua Selamat menikmati